hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang seru tim malam kembali lagi di channel youtube saya akibai 98 dan kali ini ada mobil di depan oke dan kali ini akhirnya saya nge-vlog lagi coy setelah berapa ya berarti ya hampir 1 tahun 1 tahun hampir tidak nge-vlog pakai actioncam ya maksudnya ya tapi kalau di channel youtube Allah masih rajin upload dan kali ini pakai actioncam lagi eh ternyata panjang kali ini pakai actioncam lagi eh eh dan kali ini ya kita akan sanmori yoi sanmori sanmori sebelum puasa ya ini hampir satu minggu puasa eh bukan satu minggu sih intinya ini minggu terakhir sebelum puasa dan ini it's time bro sanmori yoi dan eh semalam saya korek video terakhir saya eh sebelum saya pakai videonya maksudnya video terakhir saya pakai actioncam itu 10 bulan yang lalu dan itu vlog eh sanmori saya pertama setelah puasa gila dan kali ini nge-vlog lagi eh satu minggu sebelum puasa jadi moto vlogger yang pakai actioncam ya yang in oncam di atas motor itu satu minggu setelah puasa eh setelah lebaran dan on lagi setelah satu minggu sebelum puasa gitu ya intinya gitu lah ya dan yang baru hadir jangan lupa like comment dan subscribe ya semoga yang subscribe saya doakan rezekinya lancar dan diberikan kesehatan selalu oke saya hitung sampai tiga satu dua tiga oke terima kasih yang sudah subscribe dan kali ini sanmori ke Praten tapi rutenya beda ini lewat Moga Pulau Sari ya karena nanti saya akan bertemu dengan teman saya di Pulau Sari ya weh nyamperlah bahasanya lah wejian wii warnanya cuy manis sebut weh ya karena saya akan nyamper ya COD dengan teman di Pulau Sari jadi lewatnya sini tidak lewat redonggal gitu ini semoga situasinya mendukung ya asli ini setelah sekian lama setelah sekian purnama tidak nge-vlog lagi akhirnya I'm back dan tentunya masih dengan MT25 saya ya tapi kali ini style-nya beda Sekali ini setupnya pakai stang sepi cuy karena apa karena gabut pengen pegel pengen nunduk tapi setelah memakan beberapa bulan ini udah mulai terasa capek gitu tapi asik juga naked nunduk kayak gini loh wu 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 asli asik juga naked ketunduk kayak gini jadi ya ada sensasinya tersendiri lah untuk video lengkapnya pemasangan stang bipro di mt25 bisa cek di YouTube saya nanti eh silahkan di scroll aja ada asli setelah sekian lama tidak motovlog akhirnya motovlog lagi ya mungkin nggak tahu ya kenapa ya apa karena kemarin terlalu nyaman pakai kamera HP jadinya gimana gitu Oke dah sampai juga oke masih on gak yoi setelah sekian purna mati dan nge-vlog Oke nanti kita sambung lagi ya cuy oke waktunya jalan waktunya gaset asli cuy udah lama banget gak mori sambil lupa caranya mori itu ya eh bukan udah lama gak mori udah lama gak ngevlog kalau mori sih setiap bulan pasti ada aja oke here we go on kan yoi nah disini udah mulai halus nih jalannya udah mulai enakan tapi sempit oke akhirnya udah sampai banggo pak udah sampai di pasar gombong ini on-cam kan oke kita udah sampai di pasar gombong wuuh mulut selamatnya tapi tertutup cuy kelihatan ini semoga si micnya oke ya karena ini tadi tadi malamun setelah sepuluh bulan nggak dipakai di CES pertamanya nggak masuk tapi semoga kali ini masuk wih setik lagi dicuci cuy masih baru wuuh 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 setelah sekian lama tidak mori wuuh oke on-cam takutnya itu nggak on-cam cuy trauma ngomong panjang lebar kali tinggi ternyata tidak oh ini klaim kayaknya sih ini bakalan rame karena ini juga ada event ediporsori yang pertama bagi IFSN ikatan fotografer sanmori ngapak iya kayaknya kayak gitu ya semoga di usia yang satu tahun ini bisa jadi lebih baik dan tentunya bisa menjadi apa ya bisa menjadi influencer lah kenapa saya sebut influencer karena rata-rata fotografer itu pasti followernya banyak dan follower aktif gitu loh jadi ketika fotografer itu akun-akun fotografer ataupun akun-akun sanmori kita nge-share kebaikan itu bakal jadi doktrin yang bagus loh cuy itu influencer yang bagus salah satu controller bagi sanmori ya bagi anak-anak sanmori itu dari fotografer dan akun-akun instagram sanmori itu keren pokoknya banyak mulai dari himpuan ketika berkendara pakai helm itu juga diterapkan disini jadi itu bener-bener jadi salah satu cara untuk kita mengedukasi jadi hobi boleh tapi tetep ya ada aturannya gitu loh pakai helm contohnya halo pak polisi saya duluan ya pak pol mau ke pak pol wih jadi ya tetep aja patasannya kayak gitu loh karena tidak bisa dipungkiri sekarang dunia sanmori itu bener-bener merambah ke semua kalangan mulai dari anak SMP bahkan atau SD oke ya dulu mungkin saya pertama pertama terkenal sammori itu 2017 itu masih bener-bener kayak ya hanya eh orang mungkin yang ikut klub motor aja gitu loh sekarang banyak banget tim-tim kayak gitu loh itu oke gak apa-apa itu bisa ya bahasanya hobi lah kayak gitu oke itu kan rame banget cuy oke 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 kita coba muter dulu satu kali tuh euforianya seperti ini loh cuy sanmori diperhatin berarti di sini tuh banyak dari Purokorto Purbalingga Kemalang Tegal bahkan Pekalongan Banjarnegara juga kesini berbes juga ada yang kesini kayak jadi magnet gitu loh wisatanya tumbuh ekonominya tumbuh yang penting sama-sama tertipu udah gitu aja sih nih wisatanya juga banyak di sini ekonominya otomatis di sini orang-orang yang kayak jualan pasti tumbuh cuy penjual-penjual kopi kayak gitu juga pasti naik komsetnya bahkan saya pernah dengar itu untuk hari minggu aja bisa nutup dari Senin sampai Sabtu loh cuy mantap gak tuh tuh nih ini berarti udah masuk wilayah di Purbalingga ini tuh udah masuk wilayah Purbalingga ini nanti saya mau muter dulu di sini nanti habis itu ke tempat nongkrong kopi biasanya gitu oke kita muter di sini here we go kan rame banget kan tuh udah aku puterin sampai sini asik cuy kan rameah di sini keempat kan rameah di sini keempat tempat tempat ni tuh Rame banget Asli Euforianya the best Waduh Jatuh Kayaknya Nantuk apa ya Soalnya jatuhnya disamping cuy Mungkin terlalu minggir Atau gimana Semoga gak apa-apa Semoga baik-baik saja Halo Pak jangan lupa pakai helm Oke Waktunya masuk ke kandang Masuknya lewat mana ya Oke Nih Pasti orang-orang juga ngerasain Kalau parkir harus kayak gini Harusnya di batu cuy Oke Nanti kita sambung lagi cuy Rame Eh sih Bang motovlog ya bang ya Bang youtuber ya Youtuber ya bang Seribu bang Buat parkir aja kurang Oke 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 Waktunya pulang Suacanya ini udah lumayan mendung Tapi sepertinya semoga di pemalang nanti serahlah Oke Set 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 Like Whoop 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 K oke here we go woo no 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 enak banget coy jalannya disini enak banget ini cuacanya juga lagi enak-enaknya jadi gak terlalu panas tapi gak hujan juga wah itu the best ooooh oke mungkin cukup sekian video vlog dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe pokoknya saya usahakan selamat datang bagi yang baru hadir baik itu dari motovlogger daerah sini atau mungkin yang sesama biasa surmu di perhatian atau motovlogger-motovlogger lainnya di Indonesia saya usahakan selamat datang jangan lupa like, komen, subscribe semoga diberikan selalu saya Agi Fai Sakarya dari Agi Fai 98 and sia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati